Intro Lihat dong Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Cuma ini ya Hmm Hmm Crunch banget Lembut di dalamnya Mulainya kering Menyenang banget Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Bersama saya Ugi Maikapud Yang tentunya selalu membahas tentang Lumasak simpel Ide usaha dengan mudah recehan Dan mukbang ala aku Nah Kali ini kita membuat Curros Yang gampang banget Anti gagal Dan yang pasti Saya akan berikan Teknik-tekniknya Supaya Curros itu Nggak melengkung-melengkung Atau bengkok-bengkok Nah Ini dia tipsnya Kita pakai 250 tepung terigu Saya pakai yang di protein sedang Dari segitiga biru Kemudian 250 ml air Kemudian Kemudian Saya pakai telur Gula butih Kemudian Ini mentega 4 sendok makan Kemudian Gula pasir 1 sendok makan Risa panila 1 bungkus Dan garam 1 sendok teh Ini simpel banget ya Kita mulai Cara-caranya Nah Setelah itu Masukkan menteganya Ini kita Nanti kita Aduk-aduk Nanti dia sampai mencaya Kemudian Kemudian Kita masukkan Gulanya Dan garamnya Larut Sampai Menteganya Larut Dan gulanya Larut Sampai Garamnya Larut Setelah ini Kita masukkan Tepung terikunya Sedikit-sedikit Sambil diaduk Terus Masukkan lagi Sedikit demi sedikit Sambil diaduk Terus Ini dengan api kecil Saja ya Nah Setelah Seperti ini Kita matikan apinya Terus kita Ini sampai Dengan Diak halis Seperti ini Ini didiamkan dulu Selama 3 menit Ya Biar uap panasnya Hilang Kita kocok lepas Terlumanya Dan jangan lupa Masukkan Perisa Vanilinya Ya Seperti ini Kita kocok Terlum Nih Tips yang pertama Jangan sampai terlewat Kita Wajib Membuang Asapnya Dan memadatkan Bahannya Seperti ini Terus Sampai Bila-bila padat Ini bisa pakai Centong nasi Atau Pakai spatula Seperti ini Seperti saya Boleh Setelah seperti ini Kita campurkan Teluhnya Sedikit-sedikit Terus Lokalis itu Sudah tidak menepel Ya Nah ini Sudah aman Nah ini Tipsnya Supaya gampang Masukinnya Kita Masukkan ke Gelas Seperti ini Lihat ya Ini Gampang Ini kita bagi Dua Terus Kita buat Anginnya Oke Kita selesai Yang pertama Kita ikat Seperti ini Lihat Nah kita Buat yang satu Lagi ya Kita cari Plastik apa aja Yang seperti ini Kemudian Kita ganti Bagi dua Sampai seperti ini Ini kita Kita jadikan Untuk alasnya Betul ya Kalau ada loyang Ini bisa diloyang Tapi kalau yang gak ada Bisa plastik seperti ini Juga oke nih Tepung sedikit Untuk alasnya Seperti ini Ini ratakan Nah seperti ini Tuh Sekarang Kita akan Membentuk Nah disini Terserah ukurannya Bisa sesuai selera Nah ini Sambil ditekan ya Terserah Gedenya Mau panjangnya Segede apa Nah ini Setelah ini Kita gunting Nah Lagi Terus lanjutkan Kalau mau bikin Yang lebih panjang Juga boleh Saya coba Yang lebih panjang Ya Berapa Nih Tapi kalau Digoreng langsung Biasanya itu Yang bentuknya jadi Melongkung Kalau ini Nanti kita Diamkan dulu Di kulkas Selama Kurang lebih 30 menit Sampai dengan 1 jam Supaya bentuknya Jadi lurus Ini sisanya Gituin aja Nah setelah Seperti ini Saya mau Masukkan Ke kulkas Dulu ya Terima kasih selamat menikmati gula pasir yang halus kita nanti campurkan dengan bubuk kayu manis kayak gini untuk toppingnya ini kira-kira satu sendok makan ya kita coba sampai teksturnya hampir halus seperti ini Nah tuh seperti ini dan sudah teraduk sekarang kita tumpahkan nah ini kita bolongin tengahnya seperti ini nah gini lalu kita masukkan coklatnya lihat seperti ini tuh nih kita simpan seperti ini yang sudah disini ini nanti kalau misalnya mau yang cocolan juga boleh lihat keren kan nih nih ini kita mau tabu disini ini biar nggak makan tempat kita gini lihat tuh nih Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim dicobain ya kerenci banget lembut di dalamnya enggak hanya kering enak banget lihat dong lihat Masya Allah coklatnya berlimpah kerenci bentuknya lurus gini eh ini sih kayak yang di mall-mall bener nggak nih lihat kita ijib lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah ini enak banget bisa dijadikan ide usaha nanti saya ininya dibawahnya ya untuk biaya-biayanya ini berapa buat ini oke nah jika kalian suka video ini jangan lupa like comment and subscribe dan bagikan supaya semuanya bisa merasakan enaknya lurus ini dah sampai ketemu lagi Assalamualaikum